Akhirnya hujan juga, sahabat bitengah. Puji Tuhan. Ini sungguh deras ya, sahabat bitengah ya. Semoga dengan datangnya hujan nanti tanaman kita semakin subur. Oh, pesta semua buah-buah ya. Akhirnya hujan juga. Terima kasih telah menonton. Dia pasang ini pagar-nya sahabat bitengah. Karena kalau pagar cantik kita belum bisa beli. Jadi diada kebetulan ada besi bekas. Bisa juga dalam bekas. Iya, sisa. Tapi ini anak-anak kebiaran lepuk dari masalah. Ketapak tengah kalau ditembok takut anak-anak katanya. Ini semuanya berguna. Ini ada juga besi sisa sahabat bitengah. Tidak bisa beli lurus lagi nih. Ini ada... Kaya, bang? Pipa egrek. Pipa egrek. Pipa egrek itu pun dipakainya. Bengkok-bengkok sudah semuanya. Ada kawat yang sudah berkarat. Tapi takut kita hanya sebut. Kita enggak angsur lah. Tapi ini pun sudah bagus lah. Paling tinggal itu ya sahabat bitengah ya. Tinggal jembatan satu lagi nih bang. Jembatan. Jembatan ancol. Jembatan ancol ke tapak tengah. Tapi jembatannya... Nangkrak sahabat bitengah. Nantilah. Aduh, belum bisa kita berpikir lagi sahabat bitengah. Karena rencana kita memang kalau kita bisa dapat gaji YouTube itu yang enam bulan itu... Sudah banyak rancangan kita. Tapi semuanya tidak sesuai dengan harapan. Namanya manusia cuma bisa berharap ya bang. Nanti ada rezekinya kita selesaikan lagi lah. Lihat kreatifnya pak sangat. Syukurlah tadi sudah hujan. Ini bisa kita lihat sudah lembat semua. Tanaman pun sudah cerah semua. Sudah tertawa semua tanaman sahabat bitengah. Sudah cerah ya. Pak tengah pun sudah cerah dia. Tidak apalagi kita tidak menggembut. Ini sudah bisa kita tutup nanti jambu ini. Sebanyak kali memang buahnya sahabat bitengah. Daunnya tidak ada kurus. Sahabat semua tahu tapak tengah itu sama juga seperti ibu-ibu yang sedang memberi asih katanya. Maaf sahabat bitengah. Semua berguna dibuat pak tengah ya. Kalau ini dipasangkannya tali seperti ini. Semua tidak ada yang terbuang sahabat bitengah. Ini bersih-bersih bekas semua ini. Bisa dilihat ya ini. Ini tali. Dapatnya tali. Dibuatnya tali seperti ini. Jadilah kolam pak tengah seperti ini. Dibeli. Oh itu saya beli itu ketapak tengah. Tapi bisa kita bayangkan nanti kalau sudah selesai jembatannya. Ditaruh lampu kelip lampu di kotak. Pasti sudah cantik ini ya. Ini buah bungkus jembatan mas. Nanduk. Janganlah nanduk mas. Oke sahabat bitengah. Jadi karena sudah hujan. Kita sudah bisa bungkus jambu kita. Sebagian yang sudah jadi mutik semua ya sahabat bitengah ya. Kita langsung bungkus. Pak tengah bikin pagarnya. Di tengah bungkus jambunya ya. Kita pilih dulu yang mana yang paling lebat. Ini sebelah sini ya sahabat bitengah ya. Ini yang paling lebat. Ini kalau tidak dibungkus dia bisa tidak manis sahabat bitengah. Gagal jadi jambu madu. Ini dah. Ini dah. Pegang kerjaan masing-masing ya. Suami bikin pagar. Istri bungkus buah. Asyik. Cakep. Lanjutnya bang. Besok lagi. Besok boleh juga. Ini sudah kebanyakan buah. Tapi kita tengah pun dah bingung bungkusnya seperti apa ya. Iya kata pak tengah ini sebagian dironcokkan sahabat bitengah. Nanti kebanyakan buah tidak manis lagi dan buahnya tidak besar katanya aku. Kalau di tengah. Terserah pak tengah lah bagaimana bagusnya. Dapat lagi. Ini sudah di tengah bungkus segini. Kita turun sih banyak sebetulnya yang sisa ini ya. Besok lagi. Karena. Apa. Sarinya belum semua jatuh. Hanso bitengah. Hmm. Angsur. Ini pun sebentar lagi sudah siap ya. Tinggal mengikatnya. Ini pun sebentar lagi. Ini pun sebentar lagi. Untuk bengkuk. Ini pun. kokoh juga sahabat bitengah oke tinggal mengikat lagi mungkin sampai disini dulu kegiatan bitengah dan pak tengah tetap dukung kita ya sahabat bitengah ingat tetap menikmati, jalani, hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetap bersyukur dalam segala hal, dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk, tetap semangat, menjalani diri kita maju aja hara, salam salam sati sampai jumpa nah itu dia pagarannya kokoh ya kalau begini sudah dijamin anak-anak tidak bisa lagi masuk, kita takut, karena sebelah sana kolam tidak ada, ampangnya kasian wajahnya dah kelelahan sebetulnya ini keringat sudah basah karena apa nanti beli jaring halus katanya, nanti kalau ada rezeki kita, kita beli terima kasih terima kasih Terima kasih.